Pak Manwerang melakukan langsung dari Kabupaten Flores Timur. Pak Man selamat bertugas kembali. Dan pemirsa kita beralih ke informasi berikutnya. Kabar meninggalnya mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Leburaya, meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat NTT. Banyak kalangan mengenangnya sebagai politisi yang lembut dan rendah hati. Karakter berpolitik Gubernur NTT dua periode ini dinilai sebagai representasi pribadi masa kecil seorang Frans Leburaya oleh teman-teman sebayang. Mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Leburaya, meninggal dunia pada Minggu 19 Desember 2021 siang di rumah sakit Sanglah Denpasar, Bali. Kabar meninggalnya Leburaya ini menghadirkan duka yang mendalam bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Jenasa Gubernur NTT dua periode ini akan dimakamkan di kampung alamanya Desa Wataone, Kecamatan Wati Hama, Kepupaten Flores Timur. Wartawan TVRI, Teteh berhasil menemui beberapa teman masa kecil Leburaya di Desa Wataone dan Desa Lama Belawa, Kecamatan Wati Hima. Mereka mengenang Frans Leburaya sebagai sosok baik hati dan punya rasa empati yang tinggi terhadap sesama. Anton Bapak Tokan, teman masa kecil, mengisahkan mantan Gubernur NTT Frans Leburaya di masa kecil tidak jauh berbeda dengan anak-anak yang lain pada umumnya. Leburaya dikenal sebagai anak manja sang ayah yang terkenal keras oleh orang-orang di Desa Wataone. dari kampung ya, jadi bermain, bermain bola, tapi dari keluarga itu berkadar berapa orang jadi dia termasuk anak manja dari bapaknya. Termasuk anak manja dari bapaknya, bapaknya keras. Tetapi kalau terhadap Bapak Frans, dia termasuk salah satu anak manja. Anaknya sayang, anaknya sayang, anaknya sayang. Apalagi nama yang dipakai, itu nama Leburaya. Itu Leburaya. Leburaya itu ya. Anaknya juga, nampai renang hati, nanti suka menghormati, suka menghargai. Itu saya lihat di mana-mana berdasar seperti itu. Dia itu pakai rasa. Dia pakai, lebih banyak pakai rasa. Saya kalau ketemu dengan dia itu, kalau kami juga omong itu, kadang-kadang dia berbicara, air matanya cepat, cepat, cepat. Sementara itu, Cornelis Kesa Sabun, teman masa kecil Frans Leburaya di desa Lama Belawa, mengatakan karakter kepemimpinan Leburaya di puncak karir politiknya tidak jauh berbeda dengan kepribadiannya di masa kecil. Cornelis menilai jiwa kepemimpinan Frans Leburaya sudah tampak saat mereka masih berada di usia anak-anak. Dia itu adalah seorang pemimpin, walaupun di saat itu Dama sangat kecil. Itu ada cerita apa yang menarik di balik itu? Begini, Pak. Ketika pada satu kesempatan, di desa, biasanya ada orang-orang yang pergi menangkap ikan di laut. Yang diistilah di desa atau di kampung, itunya adalah berkarang. Ada teman-teman kami yang berkarang, sementara saya dengan beliau dan juga beberapa teman lainnya, menunggu. Dan kami menunggu ini di kebun. Tanpa sengaja, kami di saat itu membawa selembar tikar dari daun lontar. Di saat itu kami sudah berpikir bahwa Pak Frans Almarmi ini, dia adalah seorang pemimpin. Walaupun di saat itu kami belum bayangkan apa-apa. Dengan bukti bahwa tikar yang kami susiapkan dan juga bantal yang kami susiapkan itu, dia menempat itu. Tidur di atas tikar dan bantal yang kubu itu. Sementara kami dengan teman-teman yang lain, kami tidur di tanah. Atau juga kami cari daun-daun yang lain untuk sebagai alas-alas. Tetapi beliau kami sudah siapkan dia satu tikar dari daun lontar itu dan juga banyak pemimpin. Kami mengatakan dia, bahwa dia adalah seorang pemimpin. Leburaya mantan guru sekolah minggu menengah pertama katolik 19-12 Watto One ini pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur sebelum terpilih secara langsung oleh rakyat NTT menjadi gubernur selama dua periode yakni 2008-2013 dan 2013-2018. Andriata Gorang, TVRI NTT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!